syoklah yang teriak-teriakan itu kocong-kocong itu kejadiannya teteh katanya sempat suruhan juga iya gak tahu sebelah mana kemarin ada yang lihat area mana pohon kelapa ini mana ini ini memang nampak cuman gak nampaknya seperti bentuknya kocong cuman dia kayaknya menggumpal menggumpal-gumpal seperti asap nampak sebelah mana pak disini nah posisi muka jenis handuk itu matanya menyala posisinya agak berdarah gigit nih berdarah tulitnya iya katanya selamat menikmati hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur cmc oke nih ya dulur-dulur alhamdulillah sekarang saya berkesempatan datang ke dusun rawa indah desa segaran di kecamatan batu jaya karawang karena kebetulan cek moji sekarang lagi ada di rumah ya di sekitaran karawang dan infonya itu kemarin sempat viral ya katanya ada pocong katanya banyak warga sekitaran sini daerah batu jaya karawang ini di beredar di media-media sosial di pemberitaan itu luar biasa ya banyak warga itu di video saya lihat menjar-menjar pocong tapi memang penampakannya ada gitu dan memang warga disinipun sebagian pada melihat teman-temannya dan alhamdulillah disini saya bersama Bapak Komarudim selaku ketua RT dusun rawa indah saya berkesempatan mau berbincang-bincang tentang kejadian kemarin beberapa hari yang lalu yang memang geger disini warga kampus ini soal sosok pocong tersebut Assalamualaikum Bapak RT Waalaikumsalam Sehat Pak? Alhamdulillah Pak RT Pak Komarudim ya gini Pak RT saya menanyakan ya menanyakan tentang info yang beredar waktu kemarin beberapa hari belakang ya ada sekitaran tiga hari ya malam rebuk malam rebuk nah itu kan rame nih di media sosial rame banget videonya udah tersebar kemana-mana ya bahkan ke kota-kota besar juga katanya itu ya warga disini pada ngejar-ngejar pocong betul itu memang nampak terlihat pocongnya yang waktu dikejar-kejar memang nampak cuman enggak nampaknya seperti bentuknya pocong cuman dia kayaknya menggumpal menggumpal-gumpal seperti asap menggumpal kayak asap dia kabur-kabur gitu pindah-pindah gitu yang ada juga yang menemukan nampak juga ada juga ada juga ada juga menampak juga ini padahal lokasi sekitar sini banyak rumah-rumah juga ya padat juga rumah itu lokasi yang nampak memang di video itu di sebelah mana titik di depan sekolah depan sekolahan SD ya depan SD tadi saya sempat ke SD tersebut dan memang gelap banget ya SDnya mungkin setelah dari sini saya akan lihat ya saya akan keliling ke sana ke SD tersebut SD apa namanya SD2 SD2 segaran 2 segaran 2 di SD segaran 2 katanya dan Bapak sempat ikutan ngejar juga enggak Pak sempat juga saya sempat juga ngikut juga ngejar ngeliat Pak ada iya ngeliat juga jadi berbentuk apa tadi gumpalan seperti kaya asap 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 kalau yang teman kalau yang teman saya itu dia LMD saya itu menampakkan orang ya orang ya menampakkan orang ya tapi putih menampakkan orang ya kayak pocong gitu hampir juga yang dia lihat itu bentuk hampir matanya keluar mata sinar merah merah tapi itu asli memang pocong setan apakah memang pocong kesubihan itu saya kurang tahu apa setan apakah asli apa kemujaan apa setan itu kurang aneh juga sampai sekarang gimana pak udah ketangkap belum tapi katanya infonya suka pindah-pindah pindahnya mana aja pindah tapi lokasi situ aja lokasi sini sini aja enggak enggak pindah-pindah jauh enggak pindah-pindah jauh jaman kampung-kampung sini aja ke sini sini aja terus dengar kabar juga katanya ada yang sempet ini apa namanya kesurupan iya sampai ada kesurupan sedangkan dia melihat nyata dia melihat orang dia melihat nyata perempuan yang ikutan ngejar itu di video istris banget kelihatan banget pas jatuhnya di video video yang beredar teman-teman nah itu menurut Pak RT sendiri kesimpulan PRT gimana menurut PRT untuk mengamankan warga disini itu biar situasi kampung ini tetap aman biar tidak terjadi hal-hal yang kurang enak tanggapan PRT seperti apa tanggapan saya mau mudah-mudahan jangan sampai terjadi itu mungkin bisa meresahkan warga apa gitu ya itu mungkin apa bisa jadi mengisukan nanti ngubur itu terjadi lah nanti orang-orang yang kurang bisa masuk rumah apa terjadi begitu saja saya itu pencurian pencurian terjadi masalah begitu apa ngerinya bisa dianu tanggapan begitu ngeri saya itu apa ntar ada dibuat anu-anu angin ya ntar aja terjadi kita ngeber-ngeber nggak tahu ada melusup ke rumah orang-orang yang ngerikan saya tadi ngerikan saya itu apalagi kondisinya warga semuanya pada lari pada ngejar ngejar pengen tahu ngeri terjadi mudah-mudahan jadi memang yang namanya setan ya pocong ataupun apa itu tergantung dengan kepercayaan kita masing-masing apalagi kalau isu-isu seperti itu banyak sih setiap kampung itu selalu ada cerita kayak kemarin bulan bulan kemarin di Tasik Malaya itu yang ramain itu soal ninja di Tasik Malaya sempat saya ke Garut dan di daerah Tasik itu ninja ramainya jadi ada orang berilmu katanya ada yang ngetok-ngetok pintu tiba-tiba orang yang enggak ada nanti tiba-tiba ada dalam rumah bawa-bawa ke semacam benar tajak itu menghawatirkan banget tiba-tiba tiba-tiba terjadi 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 itu lah kita yang hal-hal yang enggak kita inginkan itu terjadi saya mau ke lokasi yang kemarin sempat rame ya kejar-kejar warga ada pocica pocicing pocang mudah-mudahan warga disini enggak terlalu ini ya enggak terlalu mengembokkan ya udahlah senyapin aja nantinya pun akan timbul isu-isu yang gimana gitu ya kalau memang untuk berjaga-jaga penting apa ya waspada itu penting rondanya digalakkan lagi biar kampung ini aman dan tertib ya makasih banyak ya oke teman-teman kita lanjut lihat di daerah SD yang memang sempat warga itu mengajar pocong ya di video-video yang beredar yuk yaskir wah ini lagi rame-rame sianya nih wih aah waduh mau pada kemana nih mau ngontrol biasa lokasi sekitaran sini masya Allah pakai ada bawa gebugan jadi memang semenjak rame-rame di kampung tentang itu pocong itu pada kompak tiap malam berkeliling warga sini oke deh paling saya nanti ke SD sana kita ketemu di sana nanti mari lanjutkan jadi teman-teman warga sini pun mereka nyari nyari pocong dan kebetulan ini rame banget di sini pada makam juga oke kita lanjut ya sama Pak RT ke area SD tadi oke Pak RT yang lebih jelas ngeliat katanya siapa ada ini Pak Ajis Suryadi Bapak Ajis ya ini ya halo Pak Ajis Assalamualaikum Pak Ajis bisa tolong ceritakan kejadian waktu malam rebuk kemarin waktu yang pertama ini malam minggu yang kedua keduanya saya yang kedua kalinya malam rebuk berarti terjadi berarti dua kali terjadi terjadi itu Bapak sempat melihatnya dimana Pak di belakang rumah tetangga di pinggir sawah bentuknya seperti apa bentuknya jenis pocong jenis pocong berdiri begitu betul ketika saya sampe berbalik arah langsung menghadap ke saya masya Allah menghadap ke Bapak itu gimana mukanya Pak posisi muka jenis sanduk itu matanya menyala posisinya agak berdarah gigit berdarah tulitnya itu menurut cerita itu pocong setan asli ataupun memang pesugian atau apa tapi memang tapi yang saya perhatikan saya ikutin dengan senter itu hilangnya di tembok hilangnya di tembok itu sekian 15 menitan posisi saya terhadap yang itu yang bukan saya aja banyak orang 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 Bapak posisinya lagi apa ngeronda apa gitu posisi seling ronda ronda ada anak muda lihat mau balik rumah ketika melihat pocong itu langsung balik ke pos ke takutan saya tanya ada apa agak gagap ngomongnya ketakutan sekitaran jam berapa itu jam 11 lewat 30 menitan itu waktu malam minggu nah pas malam rebuknya yang kedua kali sama sama masa 11 30 juga di tempat itu juga di depan sekolah jadi dari tempat kejadian malam minggu hampir ada 100 meter 100 meter dari yang di Bonang Rabu berarti sekitar 11 ya sekarang jam 12 jam 11 30 masih sore sekarang masih sore kita sambil ngidir ya nanti mungkin kita sambil keliling aja ya oke bapak makasih infonya ya mungkin saya akan ke tempat kejadian bersama PRT ya pak mau ikut silahkan bapak mari makasih banyak pak oke teman teman CMC ini saya pertama Pak Kemarudin ayo kita enggak saja ke tempat kejadian di area sekitaran SD dan kebetulan ada ibu ibu juga yang sempet kesurupan kita lihat tetap ini tapi suasana disini masih perkampungan ya pak masih padat penduduk juga jadi padat penduduk sepertinya disini cuman ya begitulah ya memang ada aja disini kita nanti malam sampai malam hari ada enggak yang menampakkan ikut channel cm teman jadi kita rame-rame mau ke sekolahan dasar SD karena banyak juga beberapa warga anak muda tadi seperti yang kalian lihat ya bawa senter bawa pentungan ke waria sana dan ini semuanya pun kita ngumpul kita tunggu nanti sampai malam hari ada nampak kan dirinya kita kejar lagi wanan ya kali aja sore-sore gini nampak gitu ya pengen makan lapar atau gimana tapi enggak ada yang nampak ya oke kita lanjut ya gimana pak waktu pertama malam minggu di sini sebelah sini waktu pertama malam minggu berarti kita lihat kesana ya teman-teman karena SD-nya itu sebelah sana kita lihat kejadiannya waktu pas hari pertama katanya malam minggu berarti ini itu sudah dua kejadian ya pak ya malam minggu malam rebu juga oke ini ada bang jul juga yang ikut saya nemenin sama prt mungkin kita lihat kejadian waktu malam minggu ini apa ini rumah apa rumah warga bilik ya rumahnya bilik apa rumah rumah siapa ini pak ibu roh ibu roh ibu bilik dari depan nampak seperti seperti apa rumah depannya kemana depannya sana kalau depan pakai batu merah ini udah udah lansia berapa orang yang tinggal hidup tinggal ada dua orang keluarga keluarga bukan sebatangkara bukan menenggal lama meninggal suaminya kemari ke orang tuanya satunya tempat sudah bercerai jadi kumpul sini semua orang tuanya jadi kalau hitung kakak ada tiga kakak oke kita lanjut ya sebelah mana sini nih oh sebelah sini wah teman-teman pertama menampakkan sini oh awal itu menampakkan di sini pak di sekitaran pohon pisang sekitaran pohon pisang apa-apa pak jadi teman-teman waktu awal katanya di sini padahal di sini rame ya banyak rumah-rumah juga padat penduduk mungkin di citaran pohon pisang itu nyelap kesana ke pohon pisang oh nyempil daerah sini di sini tadi Pak Haji tuh Pak Haji tadi itu aja yang melihat sempat dia langsung membalik oke mungkin kita lihat kesana ya ini yang waktu malam minggu kejadian malam minggu ya malam minggu malam minggu kejadiannya itu sekitaran sini ke senter mobilan jadi apa tadi berbalik arah menunjukkan mukanya jadi ketahuan sama warga sini langsung ngilang lagi kemana pindah lagi jadi lokasinya sekitaran sini bisa kalian lihat ya sini kalian lihat sendiri itu gelap gulita area sana kebun-kebun pisang juga lumayan ya Pak ya kali aja ketemu nih kalau ketemu kabur kayaknya ngibrit tapi kalau banyak orang disini sih banyak warga maka akan ngabur ya malah tambah tambah berani sedikit goyang kenceng goyang kenceng melihat juga di rumah yang depan itu lampu langsung goyang kenceng masa kejar dia langsung ketenya kalau emang dia ada tikus ya mungkin mungkin berhenti dia pelan ini langsung berhenti total yang kemasukan yang kedua kalinya itu yang kedua kalinya nggak pernah ah masih ada pocong itu bener berarti ada nggak percaya lagi selama empat hari saya percaya itu baru saya percaya bener ada saya nggak pernah itu kan iyalah mustrik kayak gitu juga kan itunya tahayul lah gitu oke deh Pak paling kita ke sekolahan SD sebelah mana nah sebelah sini bisa angker sini oh ini angker teman-teman teman-teman ada rumah kosong sering muncul nenek-nenek dia WGOMBEL oh asli Pak itu asli ini mau sering muncul WGOMBEL katanya sering muncul WGOMBEL ini aduh mana cucinya nih wah ini pada ikutan semua ya tadi cek di channelnya chat monji channel ya chat monji chat monji di Instagram ada di tiktok sama di youtube ini emang siap mau pada ngejar pocong nenek atau bawa pengebuka bawa pengebuka bawa ini aduh masya Allah ya ramai warga ikutan sini dimana pak muncul nenek oh daerah sini hampir semua orang hampir semua orang lihat masya Allah teman-teman ya ini SD ini masih kepakai pak masih aktif masih aktif wasd ini masih aktif bisa kalian lihat ya pada masih ini nah sekitaran sini pesawahan lega banget ya sawah-sawah masih nampak luas banget dan ini SD sekolahan SD yang kemarin katanya nepek pocongnya kelihatan katanya kemarin kejadian pocongnya sebelah mana yang pas di atas pon pisang depan coba duluan aja pak biar kamera di belakang ya nah biar kelihatan rame ayo ikutan bang jul masya masya Allah ini ya saking viralnya ramenya warga disini pun pada ikutan tuh bareng PRT juga aduh PRW juga ada aduh masya Allah nah ini di pasar juga sempat ada 2 malam pasar mana pak pasar batu jaya batu jaya memang nampak kemarin waktu ngejar ngejar itu sekitaran sini sekolahan SD dan ini sekolahnya itu memang dimana tadi yang serem katanya ruangan mana oh yang ada nenek-nenek ruangan ini bisa dibuka enggak bisa kanun ini di gembok di gembok ya katanya sering ada nenek-nenek bisa dibuka semacam gombel apa gitu oh bisa dibuka ya tahun sering coba kita lihat ya assalamualaikum assalamualaikum tapi ini masih dipakai pak masih dipakai tapi sering menampakkan juga gitu munculnya nenek-nenek terus ini ada nenek-nenek katanya munculnya kira-kira di hari-hari tertentu atau jam-jam berapa pak kalau munculnya kadang paling jam 11 dia jam 11 malam jam 11 malam enggak tentu sih kadang-kadang dia pas isya aja udah muncul kadang suara doang nangis kadang ada suara doang jam berapa jam pagi pagi jam 1 nangis suara nangis sering yang nungguin di sini nah lagi kuasa kayak ada suara ada betulan ngedengar juga berarti pada ngedengar ya apa ngeliat apa pocong pocong juga dari sini oh dari sini lari ke tanggung hilang lagi jadi suasana di sini nampak memang ya saya masuk ke sini pun udah kegiatan gerah banget merinding ya hawanya merinding banget beda ya suasana di dalam SD ini padahal memang masih ini apa ya masih aktif ya masih operasi ya sekolah pakut jadi kalau tiap malam itu suka ada penampakan penampakan nenek katanya oke mungkin kita lanjut ke depan ya saya masuk ke area sini luar biasa gerah banget ya saya buka jaket soalnya gerah banget ini apalagi posisi karawang memang karawang itu panas dan kondisi di dalam suara sana udah gimana gitu merinding banget oke kita lanjut lagi ke depan ya kaget oke ini Masya Allah makin rame ya warganya makin rame itu warga makin warga makin rame oke sebelah mana kemarin ada yang lihat area mana area mana pohon kelapa ini mana ini ini yang di video oh yang di video lari dari mana dari sana larinya jadi area pohon kelapa ini katanya teman-teman tapi yang saya lihat area sini kayaknya deh berarti kemarin itu larinya dari sana rame banget warga masih viral juga masih banyak warga yang memang mau melihat sosok pocong jadi buru-buru takut malah kalau banyak warga sini malah rame kita lihat seperti sana ya nampak aman mungkin ya kita lihat di sekitaran sini mungkin takutnya ada gitu oh ada jembatan teman-teman 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 set tuh masya Allah banyak warga disini pada kumpul ibu sampai sekarang masih rame kemarin kejadiannya itu depan sekolah warga lari ke sana banyak ini yang lihat yang ini pernah lihat nih oh bapak juga melihat pak melihat tapi gak ketangkep pak aduh padahal tangkep masukin botol botol orson masukin aja jampe-jampe aja masuk masuk jadi di atas mana oh di atas yang listrik juga masuk jadi pas kabur di pohon langsung tiang listrik lari ke rumah kemarin katanya sempat ada yang kesurupan nah itu siapa teman-teman kita tanya-tanya kemarin sempat ada yang kesurupan aduh masya Allah ini rame banget warga sini ya Alhamdulillah tiap malam jadi ngumpul takut ada takut ada yang iseng lagi pocong lagi terkejar lagi ya ibu udah bawa ini pemukul bawa batu apa buat ngejar-ngejar ayo mana ya tadi wala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman ya ini banyak warga disini yang memang kebetulan deket SD yang kemarin kejadian pocong viral itu ya di daerah Karawang Batu Jaya dan sempat di video itu ada yang teriak-teriak histeris sampai kesurupan katanya salam kenal ya dari saya Cep Monji dan kebetulan saya lagi meliput area sini kejadian sebenarnya itu betul apa tidak gitu disini tuh ada kejadian pocong yang menampakkan diri kemarin sebelumnya ikut ngejar-ngejar juga iya betul dari sini iya dari rumah waktu pas ikutan ngejar-ngejar gitu kejadiannya kan bareng-bareng warga iya bareng-bareng warga sebelum kejadian oh sebelum kejadian sampai rame kayak gitu iya langsung tengok rekaman soalnya soalnya udah dua hari ya shock lah yang teriak-teriakan itu pocong-pocong itu kejadiannya teteh hatanya sempet kesurupan juga iya gak tau lupa situ gak sadar ya gak sadar kesurupannya ada warga yang melihatnya kukut banyak 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 semua semua orang yang umur tahu dia kesurupan tahu itu posisinya di tengah jalan jatuh bagaimana jatuhnya di jalan pas berpalin sampai sekolahan oh kesurupannya sampai sekolahan kejadiannya kesurupannya itu apa ngomong nangis atau apa gitu ya nangis ngomong minta dibebasin minta dibebasin ngomongnya begitu mungkin nanti tayangan videonya saya ini ya saya cuplikan disini teman-teman untuk info lebih jelasnya itu sebelum kejadian tersebut ada gak sering gak lihat-lihat disini gak gak ada berapa hari yang lalu gak ada enggak cuma pas sikit doang pas hari itu kaget yang memang kita lagi kumpul terus ada anak kecil nangis kenapa ada pocong warga ada yang lari ya mudah-mudahan untuk kejadian kebelakangnya gak sampai kejadian seperti ini lagi dan tidak terlalu meresahkan warga karena memang isu-isu pocong-pocong seperti ini nah entah yang saya dengar itu ini tentang pocong viral ataupun pocong pesugihan ataupun memang betul-betul setan mudah-mudahan ya warga setempat pun bisa di edukasi untuk tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang seperti itu ya tete ya insyaallah kalau kita memang niatnya baik kita selalu mengingatkan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bercijah dan bersalawat insyaallah akan dijauhkan dari kejadian-kejadian yang negatif ya tete ya mudah-mudahan warga disini pun tidak terlalu selalu mengejar-ngejar itu nanti takutnya warga mengejar banyak nanti rumah-rumahnya kosong nanti kejadiannya ada maling lah ada apa kan ngeri juga gitu ya tete mungkin seperti itu ya tete ya terima kasih atas infonya semoga tete sehat selalu ya assalamualaikum tete oke teman-teman yang disini ya alhamdulillah saya ada di sekitaran kampung viral yang viral dengan pocongnya kemarin di kejadian warga disini saya lagi ngopi-ngopi dan banyak banget disini warga-warga sekitar yang memang pada ngumpul-ngumpul ada tuh rame banget warga pada ngumpul jadi mereka terkadang malah gak bisa tidur pulang ke rumah ya ketakutan juga katanya karena ada beberapa warga yang waktu pocongnya itu dikejar-kejar katanya menampakkan diri ke rumah warga katanya Pak Rt ya dan saya mau nanya nih Pak Rt itu kalau memang itu pocong entah pocong setan ataupun pocong pesugihan itu ada gak kejadian warga sini yang kehilangan-kehilangan uang seperti itu ada waktu terjadi malam itu ada tiga orang yang kehilangan uang itu terjadi pulang uang kok ada juga itu nominalnya berapa 100.100.000 tiga orang yang kehilangan uang ya kalau begitu ya berarti memang ada-ada indikasi memang pocong-pocong begitu ya pocong-pocong pesugihan ataupun apalah bisa disebut kayak papi ngepet mungkin gitu ya tuyul ataupun apa jadi ada tiga orang katanya kejadian dan untuk apalagi Pak Ajis ya Pak Ajis ya Pak Ajis Suryadini melihat betul katanya tadi sampai berhadap-hadapan ya Pak Ajis ya itu gak gak lari Pak Ajis lihat begituan awalan saya yang takut tapi ketika saya mundur dua langkah mundur dua langkah lalu lari gimana sampai menghilang oh sampai menghilang di senter terus gitu dan dia berbalik atau gimana dia itu pertama yang pengen saya ketika saya sepertinya berbalik berbalik masuk menghilang gitu enggak enggak sepuluh menit antara lima das menit diem aja dia masuk ke tembok oh jadi lewat tembok itu jalannya lembus jadi bisa tembok tembok jadi memang warga disini yang tadinya gak percaya dengan hal-hal seperti itu melihat langsung jadi percaya karena memang bukan cuma satu dua orang yang melihat bahkan ratusan orang ratusan orang yang melihat sosok pocong tersebut gitu oke Pak RT makasih atas infonya mudah-mudahan ya warga disini pun gak terlalu lengah ya Pak RT dengan rumah-rumahnya yang ditinggalkan takutnya waktu pas kita ada kejadian lagi ngejar-ngejar rumah melompong gitu gak dikunci kosong takutnya ada yang nyuri apa ya di dalam rumah dan mudah-mudahan selanjutnya untuk kedepannya warga disini pun tetap kuatkan iman ya Pak RT biar tidak terlalu terpengaruh oleh hal-hal seperti itu ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya Pak RT amin amin oke Pak RT makasih banyak assalamualaikum hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita tadi sudah tanya-tanya ke narasumber dan saya kembali lagi di sekitaran sekolahan SD disini yang memang kejadian kemarin itu pocong viral ada nangkring di pohon kelapa kita spill daerah situ dan kita lihat kejadiannya pas ada cuplikan videonya itu warga itu ngejarnya ke daerah mana ya ini memang bukan sekedar isu ya karena ratusan warga disini pun memang betul-betul mengejar dan melihat gitu betul-betul melihat makanya entah itu disini tuh pocong betulan setan ataupun pocong perseguihan itu mereka pun masih bertanya-tanya yang jelas banyak puluhan warga disini ratusan warga yang ikut mengejar itu melihat mereka yang sempat gak percaya pun betulan melihat gitu pocong tersebut pindah-pindah bahkan ke kampung-kampung sebelah juga ya dan infonya nih katanya infonya malam ini katanya bakalan ada lagi kita tunggu sampai nanti malam mungkin akan ada penampakan ikutin terus channel CMC di Karawang Batu Jaya oke teman-teman nah ini dari kejadian kemarin dari cupikan video yang sempat kita saksikan video-video yang beredar itu warga kita semuanya lari dari arah sini ya dari arah sini untuk mengejar-ngejar pocong dan pocongnya itu katanya di pohon kelapa sana tuh mungkin kita akan lihat kesana kejadian waktu mereka itu mengejar-ngejar pocong di sekitaran pohon kelapa sini ya ini SD ya oh iya nah itu kejadiannya itu warga ngejar ke sini dan di jalanan itu ya iya nah ini nampak katanya di sekitaran sini nih di sekitaran pohon kelapa pocongnya itu jadi nampak memang putih ya kelihatan putih warga pun histeris dan sempat ada yang memang perempuan itu jatuh ini ya apa kesurupan gitu Masya Allah ada aja ya kejadian-kejadian seperti itu ini pohonnya dan infonya malam-malam ini pun akan ada lagi katanya ini pohon apa ini sekitaran pohon kedongdong ini jadi suasana di sekolahan ini tuh sepi banget sepi banget tapi warga di sini masih terus bersiaga ya bersiaga supaya memang gak ada kejadian lagi itu nantinya kita lihat ini pohonnya kok bisa ya kok terbang gitu ngacelang-ngacelang kemana dan sempat tadi ada info katanya di area sekitaran sini di SD katanya sempat ada yang nangis ada nenek-nenek sempat kita ke dalam tadi sampai panas banget suasananya di dalam nah ini saya masih di sekitaran sekolahan dasar kemarin ya yang sempat warga berduyun-duyun mengejar pocong masya Allah rame banget di sini nah kita deketin ya area sini ya ada gak nampak lagi enggak pocongnya kalau memang ada yuk kita kejar lagi jadi di pohon ini nanti kita tanya warganya warga yang memang kebetulan melihat pocong tersebut kita lihat ini area pesawahan pun luas banget teman-teman luas banget area pesawahan ya padahal di area terang ini ada lampu juga tapi kejadian di sekitaran pohon-pohon ini kemarin ada info lagi teman-teman katanya malam-malam sekarang di sekitaran sini itu apa itu kaget saya sentor di sana putih-putih gak taunya orang padahal gelap banget kirain dia aduh kirain bukan orang ya sentor gitu putih ngadap sana jadi kejadian kemarin itu sekitaran sini pas warga pada mumpul kejar pocong si si tetesnya itu yang pingsan dan kesurupan katanya jadi mereka lari dari sana lari dari sini terus di video dari sini ya divideokan dari sini nih kejadiannya divideokan dari sini memvideo sekitaran pohon ini ini pohon kelapa ya tuh dan pohon kelapa pohon palem juga Masya Allah dan sekarang kondisinya jadi ramei terus di sini posisi sekitaran sekolah dasar sini oke oke duduk cmc tadi saya udah berkeliling area sini bareng bareng juga sama warga warga setempat ya dan luar biasa warga di sini itu memang semuanya lagi pada ngeronda sambil pada rame rame di sini kejadian kemarin pocong itu alhamdulillah katanya sekarang ya sambil sambil melihat keadaan di sini lah ya mudah mudahan ini jadi edukasi kita semua ya agar kita lebih waspada lagi tentang hal-hal yang seperti itu insyaallah kuatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak jikir dan perbanyak salawat insyaallah kejadian insyaallah kejadian-kejadian burukun akan dihilangkan akan dihindarkan dari diri kita sendiri ya saya selalu buat duduk cmc semoga kalian dilimpahkan rizky yang berlimpah ruah dan jangan lupa untuk penonton cmc tetap dukung cek monji channel dengan cara like komen dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar channel saya semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak terima kasih orang-orang baik yang sudah berdonasi untuk misi-misi saya semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipatkan rejeki kalian amin amin ya rabbala amin oke cmc pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di trip-trip selanjutnya bye-bye bye subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Terima kasih.